Sang Megatan Terajilid 10. Paman, Andika hanya jaga bayah, hanya petugas, sudah menjati kewajibanmu untuk melaporkan kepada Kilurah kalau ada tamu. Maka, sekali lagi, aku minta kepadamu untuk memberitahukan Kilurah akan kedatanganku ini, kata Nur Setah. Kurang ajar engkau jaga bayah itu marah dan mengayun tangan kanannya untuk menempar muka Nur Setah. Perlakuan seperti ini terhadap rakyat sudah biasa dialakukan. Wut, plak pergelangan tangan yang menempar itu telah dapat ditangkap Nur Setah dan dengan sekali sentakan, tubuh jaga bayah itu terpelanting dan terbanting ke atas tanah. Dua orang temannya marah dan tanpa diperintah laki mereka berdua sudah mi mukul dari kanan dan kiri ke arah kepala dan dadan Nur Setah. Akan tetapi pemuda ini dengan gerakan amat cepat sudah mendahului menempar dengan tangan kiri dan menendang dengan kaki kanan. Dua orang jaga bayah itu mengadu dan mereka pun terpelanting roboh. Hei, ada apakah ini terdengar suara orang mi bentak? Nur Setah mi mandang ke arah dua orang yang baru muncul dari dalam gedung. Dia segera mengenalki lurah suramenggala, akan tetapi ketika dia mi mandang orang kedua yang berdiri di samping lurah itu dia terkejut mengenal orang yang bertubuh raksasa itu bukanlah ini adalah kepala gerombolan yang mengacau di dusun Karangsari dan yang berhasil melarikan diri ketika naem orang-anak buah gerombolan itu dikeroyok dan dibunuh oleh penduduk. Kalau Nur Setah terkejut, raksasa itu lebih kaget lagi. Dia menuding dengan telunjuk tangan kirinya yang besar sambil berseru kepada kisura menggal dia, dia itulah bocah setan itu. Kisura menggalah terkejut mendengar ini. Tadi dia sudah mendengar dari ketika gerombolan yang menjatai anak buahnya itu bahwa gerombolan itu dibinasakan seorang pemuda dusun Karangsari setelah sekarang melihat pemuda itu pun segera mengenalnya sebagai Nur Setah. Maka dia lalu berseru keras, tangkap bocah ini pada saat itu, dari dalam gedung berlari keluar tiga orang jaga bayah lain. Tiga orang jaga bayah yang tadi dirobohkan Nur Setah juga sudah bangkit dan mereka semua mencabut kelewang mengepung Nur Setah. Kepala gerombolan yang tinggi besar itu pun ikut mengepung. Dia sudah mencabut senjatanya, sebatang pedang berpunggung gergaji yang menyeramkan. Kini, kepala gerombolan itu merasa yakin bahwa dia akan dapat mim balas dendam kepada pemuda itu. Selain dia sendiri dapat mim pergunakan senjatanya yang ampuh, juga di situ ada kilurah suramenggala yang mim bantunya dengan para jaga bayahnya. Bunuh saja dia. Bocah ini jahat dan berbahaya sekali bentak raksasa itu dan dia sudah mendahului para jaga bayah menyerang dengan pedangnya. Gerakannya tangkas dan kuat sekali sehingga pedang gergaji itu mendesing nyaring ketika mehnya mbar ke arah leher Nur Setah. Sehingga tanda seru pedang itu meluncur lewat di atas kepala Nur Setah yang menekuk kedua lututnya merendahkan diri sehingga serangan itu tidak mengenai sasaran. Pada saat itu, enam orang jaga bayah telah menghujankan serangan kepadanya dari belakang, depan, kiri dan kanan. Melihat gerakan mereka, maklumlah Nur Setah bahwa para pengeroyoknya itu tidak merupakan lawan yang berbahaya maka dia pun tidak merasa gugup dan dengan aji bayu sakti yang membuat tubuhnya seringan dan secepat angin, dia bersilat dengan ilmu silat baka demta. Tubuhnya berkelebatan di antara sinar tujuh buah senjata tajam itu dan para pengeroyoknya menjadi bingung karena mereka merasa seolah-olah mereka mengeroyok sebuah bayangan saja. Dengan tamparan-tamparan tangannya yang ampuh, tanpa mengerahkan terlalu banyak tenaga, Nur Setah membuat enam orang jaga bayah itu seorang demi seorang terpelanting dan tidak mampu bangkit kembali karena ada yang merasa kepalanya pening seperti hendak pecah, ada yang tulang pundaknya terkilir, bahkan ada yang tulang lengannya retak. Melihat ini, kepala gerombolan yang sejak tadi menyerang tanpa hasil menjadi terkejut dan gentar. Dikarang sari naem orang anak buahnya roboh oleh pemuda ini dan sekarang enam orang jaga bayah juga roboh. Tahulah dia bahwa pemuda sakti itu bukan tandingannya dan amat berbahaya kalau dia melanjutkan perkelahian itu. Maka dia lalumi mutar tubuhnya hendak melarikan diri dari tempat itu. Melihat ini, Nur Setah yang tahu betapa jahatnya orang itu dan betapa orang itu merupakan ancamen bahaya bagi orang-orang lain, cepat mengambil sebatang kelewang milik para jaga bayah yang jatuh ke tanah, kemudian dia menyambitkan kelewang itu ke arah kegerombolan yang melarikan diri. Wuut, cap tubuh raksasa itu roboh tertelungkup dengan punggung ditembusi kelewang yang runcing dan tajam. Dia tewas seketika. Kilurah surah menggala menjadi pucat melihat betapa semua jagoannya roboh, bahkan kepala gerombolan yang dia andalkan itu agaknya telah tewas. Dia lalumi membalikan tubuh dan lari hendak memasuki gedungnya. Akan tetapi tampak bayangan berkelebat melewatinya dan tahu-tahu Nur Setah telah berdiri menghadang di depannya. Kisura menggala terkejut dan gentar. Akan tetapi dia teringat bahwa dahulu Nur Setah pernah berhutang budi kepadanya, Maka dia hendak menggunakan gertakan untuk memulihkan wibawanya terhadap pemuda itu. Nur Setah. Berani engkau membuat kacau di sini? Lihat baik-baik, siapa aku? Aku adalah lurahmu, aku yang dulu memilih haramu ketika engkau masih kecil dan hidup sebatang kera. Nur Setah memandang wajah lurah itu dengan alis berkerut. Aku tidak lupa, Kisura menggala. Engkau lah yang merempas tanah dan sawah ladang peninggalan orang tuaku dan mim beri aku makan selama tiga tahun saja he. Berani engkau kurang ajar kepadaku? Bocah tak mengenal budi Kisura menggala menempar dengan tangan kanannya seperti yang dia lakukan kalau dahulu Nur Setah berani mim bantahnya ketika pemuda itu masih kecil. Akan tetapi Nur Setah menangkis sambaran tangan itu sambil mengerahkan tenaga. Wut, duk! Aduh Kisura menggala merasa lengannya seperti bertemu linggis dan tulangnya seperti patah. Dia mie megangi tangan kanannya dengan tangan kiri, mengeluh kesakitan. Kisura menggala, kedatanganku ini bukan untuk mie buat keributan. Orang-orangmu yang tadi mengajak karibut. Aku datang hanya ingin bertanya padamu tentang orang tuaku. Dari mana orang tuaku datang dan di mana sekarang mereka berada? Hayo katakan dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Kisura menggala tidak berani berlagak laki. Ayahmu bernama Kidarmaguna dan ibumu bernama Nyisawitri. Mereka berasal dari kota Raja Kauripan, pindah ke Karang Tirta sini ketika engkau masih kecil, berusia kurang lebih tiga tahun. Ketika aku berusia sepuluh tahun, tiba-tiba saja mereka pergi dari sini. Kemanakah mereka pergi dan di mana sekarang mereka berada? Kisura menggala menjeleng kepala. Aku tidak tahu, Nur Setah. Mereka juga tidak pamit kepadaku dan sampai sekarang aku tidak tahu ke mana mereka pergi, benarkah Handika tidak tahu desak Nur Setah. Benar. Sungguh, aku tidakkah berbohong, Nur Setah. Sekarang, jawab pertanyaanku ini. Kenapa Handika bersahabat dengan Jahanam itu Nur Setah menunjuk ke tubuh raksasa kepala gerombolan yang sudah menjat imayat? Siapakah dia dan bagaimana Handika bersahabat dengan orang jahat? Seperti itu Kisura menggalami lebarkan matanya seolah merasa heran dan kaget. Dia bukan orang jahat, Nur Setah. Aku mengenal dia sebagai seorang jagoan gagah yang tinggal di barat, di perbatasan wengker, HMM, jadi dia itu orang kadipatan wengker. Handika bilang dia tidak jahat Kisura menggala. Dia dan anak buahnya telah mengganas dan melakukan perempokan dan kejahatan di Dusun Karnsariah, begitukah? Aku, aku sungguh tidak tahu. Kalau aku tahu tentu aku tidak sudi bersahabat dengan dia kata Kisura menggala. HMM, sudahlah. Mudah-mudahan peristiwa hari ini menjati pelajaran bagi Handika harus mengusahakan kesejahteraan penduduk Dusun ini, bukan hanya mencari kesejahteraan untuk diri sendiri. Jangan bergaul dengan orang jahat dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan menggunakan tukang pukul untuk menikut nakuti dan menindas rakyat. Nah, aku pergi setelah berkata demikian, Nur Setah cepat meninggalkan pekarangan gedung Ki Lurah itu. Tentu saja dia tidak puas dengan keterangan Kisura menggala. Lurah itu hanya memberitahukan nama ayah ibunya yang masih diingatnya, akan tetapi sama sekali tidak dapat menunjukkan di mana adanya ayah bundanya sehingga dia tidak tahu ke mana harus mencari mereka. Kini dia segera menuju ke bekas rumah orang tuanya. Agaknya penduduk Karang Tirta sudah mendengar akan peristiwa yang terjadi di pekarangan rumah gedung Ki Lurah Surah menggala karena ketika Nur Setah berjalan menuju ke bekas rumah orang tuanya, para penduduk keluar dari rumah dan memandang kepadanya dengan penuh keheranan dan kekaguman. Ketika dia tiba di dekat rumah bekas tempat tinggal orang tuanya, seorang laki berusia 60 tahun berlari menyongsongnya. Dengan ramah dan gembira laki-laki itu Mi megang lengan Nur Setah. Aduh, Nur Setah! Sungguh tidak sangka bahwa engkau telah menjatih seorang pemuda yang gagah perkasa, yang berani menghajar Ki Lurah Surah menggala dan para tukang pukulnya. Ah, sungguh kami seluruh penduduk merasa gembira sekali dan aku amat bangga kepadamu Nur Setah. Nur Setah segera mengenal laki-laki itu. Paman Tejomoyo, Andika baik-baik saja bukan Ki Tejomoyo ini adalah seorang tetangga yang sejak dulu hidup sebatang kena dan dulu sering menolong Nur Setah, memberinya makan kalau Nur Setah sedang kekurangan. Mereka berangkulan, lalu Tejomoyo menarik lengan Nur Setah, diajak masuk ke rumahnya yang sederhana. Mari, Nur Setah, kita bicara di dalam. Aku ingin sekali mendengar tentang dirimu, kemana saja selama 5 tahun lebih ini engkau pergi dan bagaimana sekarang setelah muncul tahu-tahu engkau menjatih seorang yang sakti mandraguna. Aku pun ingin sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Andika, Paman dan mengharapkan keterangan dari Andika, Nur Setah mengikuti Ki Tejomoyo mi masuk ke rumah itu. Setelah mereka duduk di atas balai-balai bambu, Nur Setah mi menui permintaan tuan rumah, menceritakan bahwa selama ini dia berguru kepada Empu Dawa Murti yang mi membawanya ke lereng gunung Arjuna. Setelah menceritakan keadaan dirinya, dia lalu berkata dengan wajah serius. Paman Tejomoyo, sekarang aku ingin sekali bertanya kepadamu dan kuharapankah sukami memberi keterangan yang sejelas-jelasnya, apa yang hendak kau tanyakan, Nur Setah? Tanyalah, tentu aku akan menerangkan apa saja yang ku ketahui, begini, Paman. Paman adalah tetangga yang baik dari orangtuaku, tentu Paman mengenal baik ayah ibuku, bukan Ki Tejomoyo tersenyum. Mengenal afah ibumu. Tentu saja aku mengenal mereka dengan baik. Ayahmu adalah orang yang bijaksana dan pandai, seorang sastrawan yang halus budi bahasanya dan ramah terhadap siapa saja. Dia termenung, mengingat-ingat. Biarpun dia tidak pernah mengaku, namun aku yakin bahwa Kidarmaguna dan Yisawitri ayah ibumu itu, tentulah keluarga bangsawan. Biarpun mereka bukan orang kaya dan hidup sederhana, namun es ikap dan tutur sapa mereka demikian halus sehingga mudah diduga bahwa mereka tentulah berdarah bangsawan. Seperti engkau ini, Nur Seta, engkau seorang anak desa dibesarkan di Karang Tirta ini, akan tetapi engkau lain dibandingkan anak-anak desa pada umumnya, yang ingin ku tanyakan, Paman. Tahukah Paman kemana mereka pergi dan di mana mereka kini berada? Sambil bertanya demikian, Nur Seta menatap wajah orang dengan penuh selidik. Kita Jomoyo menghela nafas panjang sungguh menyesal sekali bahwa aku tidak dapat menjawab kedua pertanyaanmu itu, Nur Seta. Aku sendiri sampai sekarang masih merasa heran kemana ayah ibumu itu pergi dan di mana mereka kini berada. Mengapa pula mereka sampai sekarang tiada beritanya seolah lupa kepadamu, padahal aku yakin benar bahwa ayah ibumu itu sayang kepadamu. Sungguh aku tidakkah mengerti, Nur Seta merasa terpukul sekali hatinya mendengar ucapan ini. Seakan sudah putuslah harapannya. Siapa lagi yang dapat ditanyai? Kita Jomoyo ini merupakan tetangga yang paling dekat dan paling akrab dengan ayahnya. Dia hanfa dapat termenung dengan kedua alis berkerut dan pandang matanya kosong dan sayu. Melihat keadaan pemuda itu, Kita Jomoyo merasa ibah sekali dan dia berkata, Nur Seta, agaknya di dusun ini hanya ada satu orang yang akan mampu menjawab dua pertanyaanmu tadi. Sepasang matu Nur Seta. Mencorong dan harapannya muncul kembali. Begitukah, Paman? Siapakah orang itu? Dia itu bukan lain adalah Kilurah Suramenggala. Dialah yang tahu, setidaknya tahu mengapa orang tuamu pergi meninggalkan dusun ini Nur Seta terkejut. Ah, benarkah itu, Paman? Akan tetapi ketika tadi aku bertanya kepadanya, dia mengatakan tidak tahu, bohong. Dia berbohong. Aku yakin dia pasti tahu mengapa ayah ibumu pergi, karena dialah yang menjat ibi yang kela diperginya orang tuamu. Eh, mengapa begitu, Paman? Apakah yang telah terjadi ketika itu? Harap Paman sukami memberi penjelasan, kembali kita Jomoyo menghela nafas panjang. Dahulu aku takut untuk menceritakan hal ini kepada siapapun juga akan tetapi setelah mendengar betapa tadi engkau telah berani menghajar dia dan para tukang pukulnya, biarlah ku ceritakan kepadamu. Di antara Kaidarmaguna dan Kilurah Suramenggala memang terdapat semacam perasaan saling mimbenci atau setidaknya saling tidak suka. Hal itu terjadi karena olah Ki Suramenggala. Baru beberapa bulan setelah orang tuamu pindah ke dusun ini Ki Suramenggala itu agaknya tergila-gila kepada ibumu, Nyisawitri yang memang merupakan seorang wanita berusia 23 tahun yang cantik jelita ketika itu. Kilurah itu berusaha untuk merayu Nyisawitri pada saat ayahmu tidak berada di rumah ha. Akan tetapi niat kotor Kilurah itu ditolak mentah-mentah oleh ibumu, bahkan ibumu lalu melaporkan hal itu kepada ayahmu. Maka terjadilah rasa saling tidak suka di antara ayahmu dan Kilurah, HMM, manusia ina serunur setamarah mendengar ibunya dirayu oleh Kilurah Suramenggala. Ya, memang Ki Suramenggala terkenal sebagai seorang laki-laki yang matuk keranjang dan suka mengandalkan kekuasaan dan kekayaannya untuk menggoda wanita, baik gadis, janda, maupun istri orang. Akan tetapi karena ayah itu seorang yang memiliki wibawa sebagai seorang bangsawan dan terpelajar, Ki Suramenggala tidak berani lagi mencoba-coba untuk mengulangi perbuatannya, tidak berani pula menggunakan kekerasan. Kemudian terjadilah hal itu yang membuat aku yakin bahwa Ki Suramenggala yang menjadi biangkelah diperginya orang tuamu dari sini, apa yang telah terjadi? Paman Ki Tejomoyo melanjutkan ceritanya 7 tahun sejak Ki Dharma Guna dari anak istrinya tinggal di Karang Tirta pada suatu pagi Ki Tejomoyo mimikul dagangannya, yaitu alat-alat dapur dan tanah, hendak dijual ke dusun-dusun lain di tengah perjalanan dia bertemu dengan Tardi, seorang jaga bayah anak buah Ki Lurah Suramenggala. Tardi ini masih terhitung keponakan Ki Tejomoyo dan dimenghentikan kudanya ketika bertemu dengan pamannya yang mimikul dagangannya. Eh, Tardi, kemana sepagi ini engkau hendak pergi tanya Ki Tejomoyo kepada keponakannya itu? Paman Tejomoyo, aku hendak pergi ke Kota Raja, menjadi utusan Ki Lurah Suramenggala kata Tardi dengan nada suara bangga. Ke Kota Raja? Ada keperluan apakah wah, penting sekali, paman. Ada kabar yang amat menghebohkan. Dusun kita pasti akan geger eh. Ada apakah begini, paman? Akan tetapi, hem, ini rahasia lo, jangan sampai terdengar orang lain. Bisa celaka engkau dan aku kalau se-MPAI terdengar orang lain kemudian Ki Lurah mengetahui bahwa kita yang mimbocorkan. Tentu saja tidak akan ku ceritakan pada orang lain. Ada apa sih paman tahu, Ki Dharma Guna, tetanggamu itu, ya, kenapa dia-dia itu seorang pelarian yang kabur dari Kota Raja eh? Jangan main main, Tardi sungguh, paman. Ini, aku mim bawa surat Ki Lurah untuk disampaikan kepada Senopati Sindukerta di Kota Raja setelah berkata demikian, Tardi mim beda el kudanya. Selama tinggal, paman mendengar berita itu, Ki Tejomoyo yang amat menghormati Ki Dharma Guna sekeluarga, mim batalkan kepergiannya berjualan gerabah, perabot dapur dari tanah, dan kembali ke rumahnya. Dia lalu langsung saja milaporkan kepada Ki Dharma Guna dan istrinya. Demikianlah, Nur Serta. Setelah menerima lapor aku bahwa Ki Lurah Suramenggala mengutus jaga bayah pergi ke Kota Raja untuk milapor kepada Senopati Sindukerta bahwa Ki Dharma Guna sekeluarga tinggal di Karang Tirta, ayah ibumu meninggalkan Karang Tirta pada malaem hari itu juga. Jadi, kalau engkau hendak mengetahui sebabnya, kiranya Ki Lurah Suramenggala yang mengetahui dengan pasti, sejak tadi Nur Serta mendengarkan cerita Ki Tejomoyo dengan penuh perhatian sambil mim bayangkan wajah ayah dan ibunya. Dia masih ingat wajah mereka. Ayahnya seorang laki-laki tampan dan ibunya seorang wanita cantik sekali setelah Ki Tejomoyo selesai bercerita dia miah nanyakan apa yang selama ini selalu menjadi gangguan dalam hatinya yang mim buat dia merasa penasaran akan tetapi, paman. Ketika itu, aku masih kecil. Ya, usiamu baru kira-kira 10 tahun ketika ayah ibumu pergi, itulah yang mim buat hatiku selalu merasa penasaran, paman. Mengapa kalau orang tuaku pergi, mereka tidak mim bawa aku Ki Tejomoyo menghela nafas panjang? Aku hanya dapat mengira-ngira. Mereka pergi tergesa-gesa, seperti orang yang terancam bahaya. Maka, karena mereka menyayangmu, mereka sengaja meninggalkanmu agar jangan se-mpai engkau juga ikut terancam bahaya. Akan tetapi, kalau ingin tahu lebih jelas, Ki Lurah Suramenggala tentu akan dapat bercerita banyak, baiklah, paman. Aku akan pergi ke rumah Ki Lurah Suramenggala dan mim maksa dia untuk mengaku. Setelah berkata demikian, Nur Seta meninggalkan tempat itu dan berjalan cepat menuju ke rumah Ki Lurah Suramenggala. Ketika dia tiba di pekarangan kelurahan, suasana dalam rumah Ki Lurah Suramenggala masih diliputi kekagetan dan kebingungan karena amukan Nur Seta tadi. Maka, ketika Miliat Pemuda itu datang lagi, para sisa Jagabafa sudah lari lintang pukang karena takut. Nur Seta memasuki serambi dan berseru, Ki Lurah Suramenggala, keluarlah, aku mau bicara. Ketika berseru dia mengerahkan tenaga saktinya sehingga suaranya terdengar lantang dan bergemami masuki setiap ruangan di rumah besar itu. Pada saat itu, Ki Lurah Suramenggala sedang diobati lengannya oleh para selirnya, termasuk Nyilasmi. Nyilasmi adalah ibu kandung Puspa Dewi yang telah menjatih janda. Ketika Puspa Dewi diculik lima tahun yang lalu bersama Lingga Jaya Putra K.I. Lurah Suramenggala berusia 31 tahun dan Nyilasmi memang terkenal cantik. Peristiwa itu membuat ia sering bertemu dengan Ki Lurah Suramenggala karena sama-sama kehilangan anak dan Ki Lurah Suramenggala yang matuk keranjang itu segera jatuh cinta. Maka dipinanglah Nyilasmi dan semenjak itu, Nyilasmi menjatih seorang selirnya yang terkasih lengan Ki Lurah Suramenggala dibebat semaca M.Para M. karena terasanya ketika pukulannya ditangkis Nur Setah tadi pada saat itu, terdengarlah suara Nur Setahmi manggilnya. Wajahnya menjadi pucat, akan tetapi dia tidak berani mimbangkang. Segera dia mimberskan pakaiannya dan keluar untuk menemui P.Muda. Begitu Mi lihat lurah itu muncul seorang diri dengan muka pucat, Nur Setahmi cepat menghampirinya dan berkata dengan suara bernada marah dan menganca M. Ki Suramenggala, aku tidak ingin mimpergunakan kekerasan, maka Andika ceritakan jujurnya apa yang terjadi sebelas tahun yang lalu, mengapa ayah ibuku meninggalkan aku dan rumah mereka, wajah yang sudah pucat itu semakin ketakutan. Nur Setahmi Seng Hyang Widi, tidakkah usah engkau menyebut Seng Hyang Widi? Hatimu terlalu kotor untuk menyebut namanya. Kalau Andika tidak mau mengaku terus terang, terpaksa aku harus menyiksamu sampai Andika mengaku. Ingat, aku sudah tahu bahwa sebelum orangtuaku pergi tanpa pamit, Andika telah mengutus seorang jaga bayah untuk mim bawa surat laporan kepada Senopati Sindukerta di Kota Raja Ka Ilurah Surah menggalami melalakan kedua matanya. Dari, dari mana, engkau tahu tanda tanya tidakkah peduli dari mana aku tahu hayo ceritakan sejelasnya dan selengkapnya, atau haruskah ku patahkan kedua tangan dan kakimu lebih dulu? Tidakkah, tidak, jangan pukul aku Nur Setah. Baiklah, akan ku ceritakan apa yang ku tahu. Mari, silakan duduk, kata Kilurah Suramenggala. Mereka lalu duduk di kursi yang terdapat di Serembi itu. Nah, ceritakanlah kata Nur Setah. Ketika ayah ibumu datang dan tinggal di dusun ini, aku hanya tahu bahwa mereka itu pindah dan Kota Raja. Ayahmu seorang ahli sastra dan orang baik, maka selama tujuh tahun tinggal di sini, tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi ketika aku pergi ke Kota Raja karena suatu urusan aku mendengar bahwa Kidarmaguna dan istrinya adalah pelarian, orang-orang yang sedang dicari-cari oleh Senopati Sindukerta. Mendengar ini, sebagai seorang lurah tentu saja aku harus membantu pamong peraja yang lebih tinggi kedudukannya. Maka aku lalu mengirim utusan ke Kota Raja, melaporkan bahwa orang-orang buruan itu telah tujuh tahun tinggal di dusun ini. Kalau aku tidak melaporkan, aku bisa dituduh menyembunyikan dan membantu mereka. Nah, ketika utusanku pulang Mim bawa perintah Senopati Sindukerta untuk menangkap Kidarmaguna dan istrinya, ternyata mereka sudah melarikan diri, kemana Mierka pergi tanya Nur Setah. Sungguh, aku tidak tahu, Nur Setah. Sebetulnya antara aku dan orang tuamu tidak ada permusuhan apapun, akan tetapi karena mereka itu orang buruan Senopati Sindukerta, dan aku adalah lurah, maka terpaksa, KMM, mengapa ayahku dikejar-kejar Senopati Sindukerta? Mengapa mereka menjadi buruan? Aku tidak tahu, Nur Setah. Sungguh aku tidak tahu. Ayahmu seorang yang baik, aku tidak tahu mengapa Senopati Sindukertami musuhinya. Aku sendiri menganggap Kidarmaguna sebagai seorang sahabat baik, KMM, Andika Bohong, Kisura Megala. Aku tahu bahwa dulu engkau tergila-gila kepada ibuku dan pernah berusaha untuk merayunya. Hayo menyangkal kalau berani wajah lurah itu menjadi pucat, akan tetapi dia dapat menenangkan hatinya dan tersenyum dan menganggu-kangguk. Tidak ku sangkal, Nur Setah. Ibumu adalah seorang wanita yang paling cantik yang pernah kulihat. Aku tergila-gila. Kepadanya, apakah itu salah? Aku tidak pernah mengganggunya. Dan percaya atau tidak, kenapa engkau tidak kulaporkan sebagai anak ayahmu yang menjat ibu ruwan? Karena melihat engkau, aku teringat kepada Sawitri, ibumu. Aku kasihan kepadamu maka aku sengaja menyelamatkanmu dan mie meliharamu, cukup hardik Nur Setah sehingga mengejutkan hati Seng Lurah yang menjadi ketakutan lagi. Tidakkah perlu Andika mie bohongi aku lagi? Andika hanya hendak merempas tanah dan rumah orang tuaku. Kalau aku teringat akan semua itu, sudah sepatutnya kalau sekarang ku hancurkan kepalamu. Aduh, ampun, Nur Setah. Jangan lakukan itu. Kalau engkau ingin mie balas denda em, carilah senopati S. Indukerta. Dialah yang mie musuhi orang tuamu. Bukan aku pada saat itu tampak sesosok bayangan berkelebat dan tiba-tiba di serambi itu telah berdiri seorang pemuda tampan. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun, pakaiannya mewah. Tubuhnya tinggi tegap, met selebar, hidung mancung dan mulutnya tersenyum mi ngejek. Wajah yang tampan mie mandang kepada kilurah suramenggala yang masih berlutut minta ampun kepada Nur Setah, lalu mie mandang wajah Nur Setah dengan met mencorong marah. Keparat pemuda itu menudingkan telunjuknya ke arah muka Nur Setah. Siapa engkau yang berani menganca em dan menghina ayahku kilurah suramenggala yang tadi merasa terkejut dan pangling, kini melompat dan menghampiri pemuda itu sambil berseru girang, kau, kau puteraku Lingga Jaya, i dia merangkul pemuda itu dengan girang sekali. Akan tetapi dengan lembut pemuda itu mendorong kilurah suramenggala dan berkata sambil tetap mi mandang Nur Setah. Bapak, nanti saja. Sekarang masuklah dulu, biar aku menghajar bocah kurang ajar ini engkau benar, Lingga Jaya. Hajarlah dia. Dia itu Nur Setah bocah tak mengenal budi itu. Dia tadi hendak mim bunuh aku setelah berkata demikian, kilurah suramenggala lalu berlari mimasuki rumahnya. Nur Setah berdiri berhadapan dengan Lingga Jaya. Hem, kiranya engkau Nur Setah bocah Jembel itu? Tak tahu malu dan tidak mengenal budi. Bukankah dulu yang memberi engkau makan adalah keluarga kami Lingga Jaya menegur marah? Sekarang berani engkau mengancam ayahku dan engkau Lingga Jaya, bocah yang sombong dulu itu. Ayahmu memang sudah epatutnya dihajar karena dia adalah seorang yang jahat dan suka bergaul dengan penjahat dan perampok tutup mulutmu yang busuk bentak Lingga Jaya dan pemuda yang baru saja meninggalkan gurunya, resi bajerah sakti di kerajaan Ungker itu, sudah menggerakkan tangan mimukul ke arah muka Nur Setah. Lingga Jaya yang sejak kecil memang terlalu dimanja, menyadari bahwa ayahnya adalah orang nomor satu seluruh dusun Karang Tirta, mimukuk watak yang sombong, tinggi hati dan menganggap diri sendiri dan keluarganya paling hebat. Apalagi sekarang, setelah dia mewarisi ilmu-ilmu tinggi yang mim buat dia menjati seorang pemuda sakti, kesombongannya bertambah, bagaikan seekor harimau tumbuh sayap dan dia memandang remeh orang lain. Sekarangpun, ketika menyerang Nur Setah, diami mandang rendah pemuda yang pernah menjadi kuliborongan atau pekerja kasar itu dan dia merasa yakin bahwa pukulannya yang dilakukan sembarangan saja itu sudah cukup untuk mim bikin remuk muka Nur Setah. Wulstanda seruling gajaya kecelik dan menjati semakin marah karena pukulannya amat kuat dan cepat itu dapat dilelakkan dengan mudah oleh Nur Setah rasa penasaran. Mi buat kemarahannya Mi muncak dan dia pun menyusulkan serangan dengan tendangan kedua kakinya silih berganti. Namun, Nur Setah yang cepat menyadari bahwa linggah jaya yang menyerangnya ini sama sekali bukan linggah jaya yang dahulu, Mi lainkan seorang pemuda yang Mi miliki kedikdayaan maklum bahwa kalau dia Mi layani bertanding di dalam rumah, dia yang akan menderita rugi. Maka dia pun Mi lompat ke belakang menghindari dua tendangan itu, lalu terus berlompatan keluar dari serambi. Nur Setah, Jahanam keparat, jangan lari kau seru linggah jaya dan pemuda ini pun melompat keluar dan mengejar. Akan tetapi Nur Setah tidak melarikan diri, hanya mencari tempat yang lebih luas. Kini dia sudah berdiri di pekarangan yang luas itu dan siap menanti linggah jaya. Linggah jaya, ayahmu adalah seorang jahat. Kalau engkau Mi embelanya, berarti engkau juga jahat Nur Setah Mi emperingatkan. Bocah jembel kurang ajar. Bersiaplah untuk mampus. Terimalah Aji gelap selu. Ciaat linggah jaya menyerang dengan hebatnya. Gerakan tangan terbuka yang memukul itu bagaikan petir menyambar dan mengandung hawa yang amat panas. Diam dia Em Nur Setah merasa heran. Kiranya pemuda sumbong ini bukan sekadar menyombong, melainkan benar-benar Mi miliki ilmu pukulan yang ampuh sekali. Maka dia pun waspada, mengerahkan Aji Mer ingankan tubuh bayu sakti dan kaki tangannya bergerak-gerak Mi mainkan ilmu silat baka denta, bangau putih. Hantaman tangan terbuka lawannya itu dia lakan dengan lincah dan dari samping dia pun Mi balas dengan totokan dua jari tangan kirinya ke arah lambung linggah jaya. Syut, plak linggah jaya cepat menangkis dan ketika dua lengan itu bertemu, keduanya melompat ke belakang dengan kaget. Ternyata pertemuan dua lengan itu Mi membuat linggah jaya tergetar dan baru sekarang pemuda ini menyadari bahwa Nur Setah juga bukan bocah yang lemah dahulu, melainkan menjatih seorang pemuda yang sakti dan Mi miliki tenaga yang amat kuat. Akan tetapi tentu saja dia tidak menjatih gentar dan dia menyerang lagi secara bertubi-tubi, bahkan dia mengerahkan Aji Wisa Langking. Kedua telapak tangannya berubah hitam dan mengandung racun yang amat ampuh. Nur Setah maklum bahwa kedua tangan lawan itu mengandung racun, maka dia pun mimper cepat gerakannya sehingga tubuhnya tak pernah tersentuh tangan itu. Dengan ilmu silat baka dentah, tubuhnya bergerak cepat dan dia dapat menghindarkan semua serangan lawan dan membalas dengan tamparan-tamparan yang tidak kalah ampuhnya, walaupun tidak ada pukulannya yang mengandung racun lambat namun pasti, akhirnya Nur Setah dapat mulai mendesak Lingga Jaya. Tingkat kesaktian kedua orang muda ini memang seimbang, akan tetapi gerakan Nur Setah lebih tenang dan keadaan batinnya lebih kuat sehingga dia selalu dapat menguasai perasaan dan gerakan tubuhnya. Sebaliknya Lingga Jaya banyak dikuasai perasaan marah, tekebur dan terkadang kaget. Sementara itu, selagi kedua orang muda perkasa itu saling serang dengan serunya, di bagian belakang rumah Kilurah Suramenggala terjadi pula suatu peristiwa yang menarik. Tanpa diketahui dua orang muda sakti yang sedang mencurahkan perhatian mereka dalam pertandingan itu, sesosok bayangan berkelebat. Bayangan itu adalah seorang gadis cantik jelita berusia ketar 18 tahun, pakaian yang indah. Sejenak ia berhenti dan menonton perkelahian itu, kemudian ia tidak memperdulikan lagi dan terus bergerak cepat menuju ke belakang rumah besar itu. Ketika ia tiba di bagian belakang rumah itu, tiga orang pengawal yang berada. Di situ segera menghadang di depannya dan seorang di antara mereka mementak, Hei, siapa Andika dan mengapa Mi masuki tempat ini tanpa izin gadis itu Mi mandang kepada tiga orang jaga bayi itu dan mengerutkan alisnya. Dan kalian ini siapa dan orang-orang macam apa berani menghadangku dan lancang menegur aku. Tiga orang jaga bayi itu terpesona oleh kecantikan gadis itu, akan tetapi Mi lihat sikap yang demikian kasar, Tentu saja mereka menjadi marah dan curiga. Tidak ada anggauta keluarga kilurah suramenggala yang seperti gadis ini. Jelas ya orang asing yang datang Mi masuki rumah ha tanpa izin dan sikapnya yang kasar itu menunjukkan bahwa gadis itu Mi punya niat yang tidak baik. Hayo ikut kami, Andika harus kami tangkap dan kami hadapkan kepada kilurah gadis itu menjadi semakin marah, lah berdiri tegak, Mi busungkan dadanya yang mulai montok, lalu berkata sambil tersenyum mengejek dan Mi mandang rendah. Kalian tiga ekor tikus busuk ini hendak menangkap aku? Hah, menggelikan tentu saja tiga orang jaga bayi itu marah sekali. Mereka memang harus mengakui bahwa mereka takut terhadap nur seta yang sakti mandraguna. Akan tetapi bagaimanapun juga mereka adalah jaga bayi yang biasanya ditakuti orang sedusun. Tentu saja mereka tidak takut menghadapi seorang gadis yang belum dewasa benar itu. Apalagi gadis itu telah menghina mereka dengan kata-kata yang mirmehkan, Mi maki mirkat tiga ekor tikus busuk. Gadis liar. Engkau kurang ajar kata mereka dan tiga orang itu sering tak menjulurkan tangan untuk menangkap. Kedua lengan gadis itu. Akan tetapi terjadi hal yang sama sekali teidak mirka sangka. Gadis itu bergerak cepat sekali, kedua tangannya menyambar-nyambar dan tiga orang jaga bayi itu terpelanting roboh seperti disambar petir. Mereka hanya dapat mengaduh-aduh dan tidak dapat bangkit laki. Gadis itu tidak memperdulikan mereka dan milangkah masuka melalui pintu belakang. Ketika bertemu seorang pelayan wanita setengah tua, ia menangkap lengan pelayan itu. Pelayan itu berteriak kesakitan karena merasa betapa lengannya seperti dijepit besi. Hayo cepat bawa aku kepadanya Lasmi. Cepat, atau akanku patahkan tanganmu. Gadis itu mencengkeram lebih kuat dan wanita itu mengaduh. Baik, baik, marilah saya antar Andika. Tapi jangan sakiti lenganku. Gadis itu mengendurkan cengkeramannya dan mengikuti pembantu wanita itu masuk ke dalam rumah. Pembantu wanita itu nimbawanya Ami masuki sebuah kamar di mana lima orang istri Kilurah Suramenggala berkumpul. Mereka itu ketakutan karena maklum bahwa Nur setah datang lagi dan kini sedang berkelahi melawan Linggajaya. Ibu UU tanda seru gadis itu berseru ketika Ami lihat Nyilasmi berada di antara wanita-wanita itu. Puspa Dewi. Kau. Ah, Puspa Dewi tanda seru ibu dan anak itu saling tubruk dan berangkulan. Nyilasmi menangis saking girang hatinya melihat puterinya selamat dan kini telah menjatih seorang gadis yang cantik jelita. Puspa Dewi juga girang melihat ibunya dalam keadaan selamat. Tadi ketika ia pula ke rumah ibunya, ia mendapatkan rumah itu kosong dan seorang tetangga mengatakan bahwa beberapa bulan setelah ia lenyap diculik orang, ibunya menjadi selir Kilurah Suramenggala dan kini tinggal di kelurahan. Maka ia lalu menyusul ke kelurahan dan melihat perkelahian di pekarangan, akan tetapi tidak diperdulikannya karena ia ingin mencari ibunya. Kenapa ibu di sini? Kenapa menjadi istri Kilurah Suramenggala? Apa dia memaksa ibu? Kalau dia memaksa, biar ku hajar dan ku bunuh dia jangan. Dengar, Puspa Dewi dia tidak memaksa. Ibumu hidup seorang diri, sebatang kera setelah hengkau diculik orang. Ibumu membutuhkan perlindungan dan Kilurah telah bersikap baik sekali kepada aku. Karena itu aku menerimanya ketika dia meminangku. Puspa Dewi, sekarang dia menjadi ayah tirimu dan dia sedang terancam. Ada orang muda yang datang mengancam dan hendak mim bunuhnya. Kini pemuda jahat itu ditandingi oleh Lingga Jaya, putera Kilurah yang juga baru saja datang dan mim adalah ayahnya. Ah, begitukah? Kalau begitu, biar akan ku hajar orang kurang ajar itu setelah berkata demikian, sekali berkelebat gadis itu telah lenyap, cepat sekali ia melompat keluar dari kamar dan langsung saja menuju ke depan. Pertandingan antara Lingga Jaya dan Nur Setah sudah mencapai puncaknya. Lingga Jaya yang terdesak terus itu kini sudah mencabut senjatanya yang ampuh, pemberian gurunya, yaitu sebatang pecut yang disebut pecut tatit geleni, kilat api. Dia mi mutar-mutar pecut itu ke atas kepala. Tar-tar-tar tanda seru pecut itu meledak-ledak di atas kepala Nur Setah, menyambar-nyambar seperti halilintar. Namun Nur Setah yang menggunakan aji bayu sakti, dapat bergerak cepat sekali, tubuhnya berkelebatan seperti bayangan-bayangan di antara gulungan sinar pecut yang menyambar-nyambar. Sekali waktu dia mengerahkan tenaga saktinya dan dengan telapak tangan miring dia menangkis pecut lalu mencengkeram dan mi betot kuat-kuat. Lingga Jaya terkejut bukan main dan dia mi pertahankan pecutnya agar jangan terampas. Akan tetapi tiba-tiba Nur Setah. Mi lepaskan cengkeramannya sehingga ujung pecut itu berbalik mi nyerang ke arah kepala Lingga Jaya sendiri. Lingga Jaya mengangkat tangan ke atas dan melempar tubuh ke bawah lalu bergulingan sehingga dia terbebas dari serangan pecutnya sendiri. Pada saat itu, tampak bayangan berkelebat dan puspa Dewi sudah berdiri di antara mereka. Gadis ini agaknya pangling dan tidak mengenal dua orang pemuda itu. Maka, agar jangan salah tangan ia lalu menghardik. Yang mana pemuda setan yang hendak mim bunuh Kilurah Suramenggala Nur Setah segera mengenal puspa Dewi. Dia terkejut dan merasa heran sekali melihat betapa cepatnya gerakan gadis seperti terbang saja. Agaknya gadis yang terculik ini, seperti halnya Lingga Jaya, selama lima tahun ini telah mim pelajari ilmu yang tinggi dan yang mim buat ia sakti mandraguna. Puspa Dewi, Andikakah ini? Aku Nur Setah, lupakah Andikah kepadaku Puspa Dewi mengerutkan alisnya. Hem, engkau Nur Setah? Dan dia ini tentu Lingga Jaya ia menoleh dan mim mandang kepada Lingga Jaya yang sudah bangkit berdiri. Nur Setah, engkau kah yang mengacau di sini dan katanya hendak mim bunuh ayah tiriku? Ayah tirimu tanda tanya Nur Setah bertanya heran sedangkan Lingga Jaya yang kini juga mengenal gadis cantik jelita itu pun mim mandang heran karena dia sendiri belum tahu bahwa ibu gadis itu, Jandanyi Lasmi, kini telah menjati istri selir ayahnya. Aku mendengar bahwa engkau hendak mim bunuh kilurah surah menggala, bukan? Huh, Nur Setah, jangan harap engkau akan dapat mim bunuhnya selama aku berada di sini. Tapi, tapi kai surah menggala itu orang jahat, Puspa Dewi, engkau yang jahat Puspa Dewi mim bentak marah. Lingga Jaya tadi juga melihat betapa cepat Puspa Dewi bergerak, maka cepat dia berkata, Puspa Dewi, mari kita basmi orang yang hendak mim bunuh ayah kita setelah berkata demikian. Lingga Jaya sudah mencabut keris Candula Mani, keris Luk 13 yang ampuh itu dan secepat kilat dia sudah menubruk maju dan menyerang dengan tusukan kerisnya ke arah perut Nur Setah. Nur Setah cepat mengelap ke kiri. Sambutlah Aji Guntur Geni, hiat tanda serupus Puspa Dewi sudah mimasang kuda-kuda Guntur Geni, kedua kaki terpentang ke depan dan ke belakang, lutut kiri di depan ditekuk, kaki kanan di belakang lurus, kedua lengan dipentang seperti burung terbang. Kemudian, sambil berteriak nyaring, kedua lengannya dari kanan kiri bergerak ke depan seperti orang mendorong dan dari kedua telapak tangan itu menyambar hawa panas sekali ke arah Nur Setah. Nur Setah terkejut dan melompat ke kanan untuk menghindarkan sambaran hawa panas itu. Melihat pukulannya luput, Puspa Dewi lalu mengadu kedua telapak tangannya beberapa kali seperti bertepuk dan terdengarlah suaranya ringmi ledak-ledak seperti dua benda keras beradu dan di antara kedua telapak tangannya itu munkrat bunga api. Kemudian Iyami mukul Haji bertup-itubi dengan dorongan kedua telapak tangannya yang mengandung hawa panas. Itulah Haji Guntur Geni. Setelah mengelak beberapa kali, Nur Setah terpaksa lalu menyambut pukulan ampuh itu dengan dorongan kedua tangannya pula menyambut dengan dorongan sambil mengerahkan tenaga saktinya yang bersifat lembut dan menahan. Wut, Des, Ipuspa Dewi terkejut sekali karena ia merasa betapa tenaganya seperti mi mukul air saja, tenggelam dan kedua telapak tangannya terasa dingin. Iami lompat ke belakang dan dari punggungnya ia mencabut batang pedang hitam. Itulah cand rasa langking yang ampuh dan mengandung racun amat berbahaya. Tergores sedikit saja sampai terluka cukup untuk mim bunuh lawan. Sementara itu, Lingga Jaya juga sudah mi lakukan serangan bertubi-tubi dengan keris candulan manik. Diserang oleh orang yang mi mempergunakan senjata ampuh itu, Nur Setah menjadi kewalahan Juha sungguh tidak pernah disangkanya sama sekali bahwa dua orang anak karang tirta yang lima tahun lalu diculik penjahat itu kini telah pulang ke dusun dan menjatai orang-orang yang sakti mandraguna. Dia menggerakkan tubuhnya dengan aji bayu sakti. Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara gulungan es inar pedang dan keris yang menyerangnya. Karena maklum betapa berbahayanya dua buah senjata lawan yang mengandung racun itu, Nur Setah bergerak cepat dengan hati-hati sekali sehingga dia hanya mampu menghindarkan semua serangan kedua orang pengeroyok yang tangguh itu tanpa dapat mim balas. Dua orang yang mengeroyok itu merasa penasaran sekali karena sampai belasan jurus tetap saja serangan mereka tidak pernah mengenai sasaran. Terutama sekali lingga jaya yang tadinya amat mim banggakan kemampuan sendiri dan mengira bahwa di dunia ini tidak ada orang yang mampu menandinginya, kini menjadi penasaran bukan main. Tiba-tiba dia mim bungkuk, meraih segengga em tanah berpasir lalu mim baca mantra lalu melontarkan pasir yang digenggam ke arah Nur Setah sambil mim bentak. Aji Brahma Rasu, seribu lebah pasir-pasir itu milayang dan menyambar ke arah Nur Setah dan terdengar suara mrengengeng seperti suara banyak lebah yang terbang dan menyerang. Nur Setah yang memang sudah terdesak oleh serangan dua buah senjata lawan itu terkejut dan cepat dia melempar tubuh ke bawah, lalu bergulingan di atas tanah untuk menghindarkan sambaran pasir sakti itu. Dan dia pun mengerahkan ajinya yang ampuh, yaitu Sirnasarira. Dua orang pengeroyo itu terkejut bukan main karena tiba-tiba Nur Setah menghilang. Tubuh pemuda itu tidak tampak lagi. Maklum bahwa Nur Setah tentu mim pergunakan semaca em aji panglimutan yang dapat mim buat-buat orang seolah terselubung kegelapan dan tidak tampak. Karena baik Linggajaya maupun Puspadewi adalah murid guru yang sakti mandraguna, maka keduanya lalu mengerahkan kekuatan batinnya. Linggajaya mengeluarkan pekikmi lengking dan Puspadewi bertepuk-tepuk tangan yang mengeluarkan bunyi ngaring seperti canang. Akan tetapi ketika mata mereka dapat menemukan tubuh Nur Setah lagi, ternyata Nur Setah tampak oleh mereka telah pergi jauh, hanya tampak bayangan hitam mengeci lalu lenyap. Linggajaya dan Puspadewi kini saling pandang. Linggajaya terpesona dan seketika dia tertarik dan jatuh cinta Puspadewi memang memiliki kecantikan yang luar biasa. Daya tariknya amat kuat. Apalagi seorang laki-laki yang pada dasarnya memang matuk keranjang dan gila perempuan cantik seperti Linggajaya bahkan laki-laki yang alim sekalipun pasti goyah batinnya kalau miliat gadis berusia 8 belos yang bagaikan setangkai bunga sedang mekar-mekarnya dan semerbak harum, bagaikan buah sedang kema MPO, menjelang matang dan menggerahkan. Kulitnya putih kuning mulus, tubuhnya padat dengan lekuk lengkung sempurna, pinggangnya remping, perawakannya sedang. Rambutnya hitam panjang beromba kadang digelang indah dengan hiasan tusuk sanggul dari emas permetu berkilauan, ditancapi bunga milati. Alisnya hitam melengkung dan sepasang matanya bersinar-sinar seperti bintang kejora penuh daya tarik. Hidungnya kecil mancung dan bibirnya. Bibir itu selalu merah. Mim basah dan segar seperti buah masak yang membuat orang menjadi gemas dan ingin mengjigit. Entah mana yang memiliki daya tarik lebih kuat, matanya ataukah bibirnya. Semua keindahan itu masih ditambah lagi dengan adanya setitik tahilalat di dagunya sehingga wajah yang cantik jelita berbentuk bulat telur itu menjadi semakin manis. Lingga Jaya sudah seringkali bertemu dan melihat wanita cantik, bahkan dia sudah terbiasa bergaul dengan wanita akan tetapi belum pernah dia tergila-gila seperti ini hanya dalam waktu beberapa detik setelah dia mikmandang wajah dan tubuh Puspa Dewi dengan penuh perhatian. Dia terpesona dan bengong sehingga lupa diri. Eh, engkau Lingga Jaya, bukan? Kenapa? Bengong Mi mandangku seperti itu. Puspa Dewi menegur dengan alis berkerut. Lingga Jaya tersentak kaget, seolah baru tersadar dari lamunannya. Dia cepat menguasai dirinya, tersenyum semanis mungkin. Memang pemuda ini berwajah tampan dan gagah, maka senyumnya Mi buat wajahnya semakin menarik. Ah, maaf, Puspa Dewi. Aku memang merasa heran dan seperti dalam mimpi Mi lihat engkau. Bagaimana mungkin engkau yang dulu itu seorang gadis kecil sederhana, kini telah menjatai seorang gadis dewasa yang begini? Eh, seperti bida dari iang baru turun dari kahyangan dan Mi miliki kesaktian yang hebat. Aku benar-benar kagum dan juga merasa heran sekali, Puspa Dewi. Dan lebih heran lagi mendengar pengakuanmu tadi bahwa engkau adalah anak tiri ayahku. Koma pada saat itu, Kilurah Suramenggala diukuti Nyelasmi dan istri-istrinya yang lain, juga diikuti para jaga bayah yang tadi Mi larikan diri bersembunyi, muncul dari serambi. Tidakkah perlu heran, Linggajaya. Ibu Puspa Dewi sekarang memang telah menjatai istriku kata Kilurah Suramenggala. Linggajaya Mi mandang ayahnya dan melihat betapa Nyelasmi, Ibu Puspa Dewi berdiri di samping ayahnya. Dia lalu menghampiri ayah ibunya, sedangkan Puspa Dewi menghampiri Nyelasmi yang merangkulnya. Ah, sungguh hari yang penuh malapetaka ini berakhir menjadi hari bahagia dengan kembalinya kalian berdua dalam keadaan sehat, bahkan telah menjadi orang-orang yang sakti mandraguna. Terobatilah pengorbanan berupa malapetaka yang menimpaku hari ini. Mari, mari-mari semua masuk. Kita bicara di dalam, kata Kilurah Suramenggala merasa gembira sekali, sedikit pun tidak ingat akan para jaga bayah yang tewas karena Mim belanya. Orang seperti Kilurah Suramenggala ini, mana mau Mim perduhkan nasib orang lain? Yang paling penting adalah keuntungan dan kesenangan diri sendiri dan keluarganya. Setelah semua keluarga K.I.Lurah Suramenggala berkumpul di ruangan dalam, mereka menghujani Linggajaya dan Puspa Dewi dengan pertanyaan. Linggajaya adalah seorang pemuda yang cerdik sekali. Dia belum tahu akan isi hati ayahnya. Yang diketahuinya hanya bahwa ayahnya adalah seorang lurah, lurah dusun Karang Tirta yang masih termasuk wilayah Kahuripan. Karena itu, ketika dia menceritakan pengalamannya sejak diculik, dia hanya Mim beritahu bahwa dia telah diambil murid oleh seorang datuk sakti mandraguna, yaitu Sang Rasibaja Sakti. Dia sama sekali tidak menceritakan bahwa gurunya adalah seorang berkedudukan tinggi di Kerajaan Wengker, menjadi penasihat kerajaan. Dia hanya mengatakan bahwa gurunya adalah seorang datuk yang sakti mandraguna dan bahwa dia telah mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi dari datuk itu. Wah, bagus sekali. Kita untung besar. Engkau menjadi murid seorang datuk besar. Aku sudah mendengar akan nama besar Sang Mahar Sibajera Sakti itu, yang kabarnya memiliki kesaktian seperti dewa. Aku senang sekali, Lingga Jaya. Anakku. Dan bagaimana dengan engkau, Puspa Dewi? Engkau juga anakku, Nini. Semenjak engkau dilarikan penculik, ibumu perlu perlindungan dan ia menjadi istriku dan tinggal di sini. Ceritakanlah, Nini, apa yang kau alami sejak engkau dilarikan penculik. Kata Kilurah Suramenggala Gembira. Puspa Dewi mi mandang ibunya dan Nyilasmi mengangguk kepadanya. Ceritakanlah, Puspa. Engkau berada di antara keluarga sendiri. Aku pun ingin sekali mendengar tentang pengalamanmu, kata Nyilasmi. Semua metemi mandang kepada Puspa Dewi, terutama sekali sepasang metel Lingga Jaya yang seolah ingin menelan bulat-bulat perawan yang membuatnya tergilah-gilah itu. Seperti juga Lingga Jaya, Puspa Dewi juga memiliki kecerdikan. Ia merasa tidak enak kalau mengaku bahwa gurunya kini telah menjadi permaisuri Raja Bismarapahawa, Raja Wurawuri dan ia diangkat menjadi seorang putri kerajaan Wurawuri. Bagaimanapun juga, semua orang tahu belaka bahwa kerajaan Wurawuri adalah musuh bebuyutan kerajaan Mataram sejak dulu sampai sekarang menjadi kerajaan Kauripan sebagai keturunan Mataram. Tentu saja tidak enak kalau menceritakan bahwa ia telah menjadi putri kerajaan musuh. Maka ia lalu menceritakan bahwa ia dulu dilarikan oleh Nyi Dewi Durga Kumala, diangkat menjadi murid, bahkan dianggap anak angkat dan ia telah mewarisi semua ilmu yang tinggi dari Nyi Dewi Durga Kumala yang menjadi datuk besar yang sakti mandraguna, lah hanya menceritakan bahwa oleh gurunya dibawa ke tempat pertapaan gurunya di lembah tengkorak yang terletak di antara Gunung Arjuna dan Gunung Bromo. Nyi Dewi Durga Kumala terdengar lingga jaya berseru kagum setelah Puspa Dewi menceritakan pengalamannya. Wah, pantas engkau sekarang menjadi sakti mandraguna. Kiranya gurumu adalah Nyi Dewi Durga Kumala, seorang datuk besar yang terkenal sekali. Guruku pernah bercerita tentang datuk wanita itu, Puspa Dewi, Puspa Dewi tersenyum. Sejak menjadi murid Nyi Dewi Durga Kumala, ia memang menjadi seorang gadis yang berhati keras, lincah, dan tidak pemalu. Aku pun sudah mendengar dari guruku tentang RSI Bajra Sakti yang menjadi gurumu, Lingga Jaya. Hei, Puspa Dewi, engkau tidak boleh menyebut Lingga Jaya begitu saja. Dia lebih tua darimu dan dia adalah kakakmu, seharusnya engkau menyebut kakang, kakak, kepadanya Nyi Lasmi menegur sambil tersenyum. Puspa Dewi juga tersenyum. Ia tadi lupakan kenyataan yang sama sekali tidak diduga-duganya sebelumnya bahwa kini ia menjatih anak diri lurah surah menggalas sehingga sekaligus ia juga menjadi adik dari Lingga Jaya. Baiklah, Ibu. Maafkan aku, kakak yang Lingga, Lingga Jaya tertawa. Haha, aku pun kalau begitu harus menyebutmu atik, akan tetapi aku lebih senang menyebut namamu saja. Namamu begitu indah Puspa Dewi, dan pula, kita ini kakak beradik hanya sebutannya saja, bukan sebetulnya, tidak ada hubungan darah antara kita. Ucapan Lingga Jaya ini mengandung maksud yang lebih mendalaem dan hal ini dirasakan dan diketahui oleh Kisura Menggala dan semua istrinya. Dengan ucapan itu Lingga Jaya seolah hendak menyatakan isi hatinya bahwa dia dan Puspa Dewi tidak ada hubungan darah sehingga tidak ada larangan untuk berjodoh dan menjadi suami istri. Ucapan, sikap dan pandang matanya sudah cukup jelas menunjukkan bahwa dia menaruh hati kepada gadis itu. Akan tetapi Puspa Dewi sendiri, gadis yang masih hijau dan belum ada pengalaman, menganggap ucapan pemuda itu biasa-biasa, saja, maka ia pun menerimanya dengan senyum wajar. Terserah kepadamu, kakang Lingga. Engkau yang lebih tua, boleh menyebutku apa saja asal jangan menyebut bulik, bibi muda, atau budi, bibi tua semua orang tertawa mendengar ucapan Puspa Dewi ini. Ibunya sendiri, nyelas nih, dia em-dia em rasa heran. Dahulu, lima tahun yang lalu Puspa Dewi adalah seorang anak yang pendia em, akan tetapi sekarang gadis itu selain berubah menjadi seorang yang sakti mandraguna, juga sikapnya begitu berani, lincah jenaka dan tidak malu-malu. Kilurah Suramenggala mengadakan pesta besar untuk menyambut pulangnya Lingga Jaya dan Puspa Dewi, pesta yang meriah dan gembira ria. Dia sama sekali tidak ingat bahwa keluarga para jaga bayah yang tewas, sedang tenggelam dalam duka cita yang besar. Sore hari di Taman Bunga Kepatihan Kahuripan. Sore itu sepi di situ. Taman bunga yang indah itu terpelihara baik berkat kesukaan dan ketekunan istri Patih Narotama akan bunga-bunga yang indah. Mungkin hanya Taman Sari Istana Seng Prabu Erlangga saja yang dapat menandingi keindahan Taman Bunga Kepatihan. Di tengah taman itu terdapat sebuah pondok mungil dan di sebelahnya ada sebuah kolam ikan yang ditumbuh bunga teratai merah dan putih. Pada saat itu, seorang wanita cantik berusia kurang lebih 23 tahun duduk seorang diri di serambik pondok mungil, atas sebuah bangku panjang. Wanita itu berkulit putih kuning mulus, wajahnya mendawn es sirih, matanya lebar jernih dengan sinar lembut, hidungnya kecil mancung dan bibirnya merah dan segar, bentuknya manis. Gerak-geriknya lembut dan pada wajahnya yang ayu manis itu tampak watak yang lembut dan sabar. Rambutnya hitam panjang disanggul rapi dan sederhana. Pakainya indah dan rapi, namun baik pakaian maupun perhiasan yang meneleng PLL di tubuhnya yang menunjukkan bahwa ia seorang bangsawan, tidak terlalu mewah. Tubuhnya langsing muntok, terbayang kesegaran karena sehat. Akan tetapi wanita itu duduk seorang diri, berulang kali menghela nafas menyelingi lamunannya. Ia adalah mistiar ini, istri Kipatih Narotama yang berasal dari Sukadana, sebuah kota di wilayah Bali Dwi Pa. Sudah 4 tahun lebih ia menjadi istri Kipatih Narotama, akan tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Hal ini sebetulnya tidak dirisaukannya benar karena Kipatih Narotama amat mencintanya. Akan tetapi ketika kurang lebih 2 tahun yang lalu Kipatih Narotama mengambil Lasmini sebagai selir, listiar ini seringkali merasa duka. Sikap Lasmini kepadanya terkadang amat menyakitkan hati. Lasmini bersikap ramah dan hormat kepadanya di hadapan Kipatih Narotama, Akan tetapi di belakang suami mereka itu, Lasmini seringkali mengejek dan menyindirnya. Apalagi setelah Lasmini mengenalnya dan tahu bahwa ia berasal dari gadis dusun di Bali. Memang listiar ini dahulu adalah seorang gadis dusun bernama Nogati. Setelah Seng Prabu Erlangga menjatih Raja dan Narotama diangkat menjadi Patih Narotama pergi ke Bali untuk menjemput Nogati yang saling mencinta dengannya Mim bawa Nogati ke Kauripan dan Mim jadi istrinya. Setelah menjati istri Kipatih Narotama, oleh suaminya nama Nogati diganti menjadi listiar ini agar menghilangkan kesan desanya. Setelah Lasmini menjadi selir suaminya, sebenarnya Nogati atau yang sekarang bernama listiar ini tidak merasa cemburu. Pada zaman itu bukan hal aneh kalau seorang pria memiliki lebih dari seorang istri, apalagi seorang yang berpangkat begitu tinggi seperti Kipatih Narotama Malapun tidak cemburu Mim lihat betapa suaminya tampak amat mencinta Lasmini. Akan tetapi setelah menjadi selir suaminya selama setahun lebih, mulailah Lasmini Mim perlihatkan belangnya atau wata aslinya. Lasmini sering mengejeka dan menyindirnya, dan mulailah ia merasa khawatir kalau-kalau Lasmini dapat. Mim punya anak sebaliknya ia tidak. Tentu kedudukannya sebagai Garwapatmi, istri pertama, akan diambil alih oleh Lasmini yang ia lihat amat keras berusaha agar menjadi orang nomor satu di samping Kipatih Narotama. Makin dikenang dalam lamunannya, listiar ini menjadi semakin sedih. Ia adalah seorang anak yatim piatu, tiada sanak tiada kadang. Satu-satunya orang yang dekat dengannya, yang menjadi gantungan hidupnya, adalah Kipatih Narotama yang dicinta dengan segenap jiwanya. Namun, satu-satunya orang ini pun agaknya akan direngut lepas darinya oleh Lasmini yang cantik jelita dan pandai merayu, bahkan masih berdarah bangsawan tinggi karena Lasmini adalah puteri dari ratu kerajaan Parang Silumaen. Tiba-tiba ada suara orang berdhehem di belakangnya. Listiar ini cepat menengok dan ternyata Lasmini sudah berada di situ. Selir suaminya itu sudah main di dan mengenakan pakaian baru yang serba indah dan miwah. Kalau mereka berdua berjajar, orang yang tidak tahu tentu yakin bahwa Lasmini yang menjadi Garwapatmi, istri pertama, dan listiar ini hanya seorang Garwaampil, selir. Ah, engkau kah itu, yaa yaa, adik, Lasmini? Seperti biasa, listiar ini mi nyapa dengan halus. Duduklah akan tetapi lasmini tidak duduk mi lainkan melangkah dan berdiri di depan madunya. Karena listiar ini duduk dan ia berdiri, maka listiar ini lebih rendah dan harus menengadah mi mandangnya. Dengan tangan kiri bertolak pinggang dan tangan kanan meraba kaleng barunya yang baru saja ia terima sebagai hadiah dari Kaipa Tihna Rotama, Lasmini berkata sambil tersenyum mengejek. Kakang Mbok, Kakak, Listiarini, mengapa engkau duduk seorang diri dan melamunde isini? Apakah engkau mengenang masa lalumu ketika engkau masih berada di dusun kecil yang berada di Bali Dwi Pai itu? Ketika engkau masih nama Ninogati sebelum diangkat oleh Kakang Mas Narotama menjadi. Istrinya adalah M. Ucapan itu terkandung ejekan yang amat merendahkan, mengingatkan Listiarini akan masa lalunya sebagai seorang berkasta biasa dan rendah. Listiarini tentu saja merasakan penghinaan ini, akan tetapi wanita yang halus budi ini sudah terlalu sering mengalami ejekan itu dan ia mengerti bahwa madunya memang sengaja hendak menyakiti hatinya. Pengertian ini-ini membuat ia tersenyum dan sama sekali tidak merasa sakit hati. Dugaanmu benar, Lasmini. Memang aku mengenang akan keadaanku ketika masih tinggal di Sukadana, Bali Dwi Pai sebagai seorang gadis dusun. Alangkah bahagianya ketika itu, semua orang begitu ramah, rukun dan damai dan aku pun saling mencinta dengan Kakang Manarotama yang ketika itu juga seorang muda biasa, bukan bangsawan, dan belum menjadi patih seperti sekarang ini. Ucapan yang lembut dan terus terang tanpa bermaksud menyerang itu diterima oleh Lasmini dengan muka berubah merah karena ia merasa disindir madunya itu seolah hendak mengatakan bahwa Listiarini saling mencinta dengan Narotama sejak patih itu masih pemuda biasa. Sebaliknya ia menjati istri Narotama setelah dia menjati patih. Seolah ia mengejar kedudukan. Selamat menikmati.